Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maha suci Allah Segala puji dan syukur Semoga kita Selalu dalam berkah lindungan dan redo Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanallah walhamdulillah Astagfirullah Allahuakbar Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara Kali ini akan mengangkat terkait dengan Kodo dan Kodar Saya akan sampaikan secara sederhana Terkait Kodo dan Kodar Saya akan bahas dulu Kodo Kodo itu adalah ketatapan Allah Yang tidak ada campur tangan makhluk Contohnya Saya lahir sebagai laki-laki Dari ibu ini Itu Kodo Kita tidak bisa Memilih Lahir dari rahim siapa Sebagai laki-laki atau sebagai perempuan Itu Kodo Kemudian Kodar dan takdir itu adalah Kodonya Allah Ketetapan Allah yang dibarengi Dengan ikhtiar manusia Baik sepanjang waktu Kodo dan takdir itu Kodar dan takdir itu maksudnya Peran Allah Ketetapan Allah Yang harus Yang memerlukan Asbab manusia dalam aktivitasnya Sepanjang waktu Itulah Kodar Semisal begini Saya lahir sebagai laki-laki Itu Kodo Saya lahir dari rahim siapa juga Kodo Kodonya Allah Kemudian saya sekolah Sekolah dan tidak sekolah Itu takdir Maksudnya apa Allah memberikan kehendak bebas Kepada setiap orang Untuk menentukan jalannya Karena apa Karena Kodonya Allah itu rahasia Jadi Kodo dan Kodar itu saling Berkejaran Contohnya begini Maksudnya Ketika Anda memutuskan Untuk sekolah Masuk SD Masuk SD Ketika Anda masuk SD Itu namanya takdir Maka itu pun jadi Kodo Jadi kita tahu Sebuah Kodo itu Ketika takdir itu dilalui Tapi ketika takdir itu belum dilalui Kodo itu apa namanya Maka kita tidak akan mengetahui Kodonya Karena Kodo itu Sesuatu yang disembunyikan Sedangkan Kodar itu Takdir itu Sesuatu yang bisa kita laksanakan Misalnya begini Seseorang memegang golong Dia punya dua keputusan Bunuh diri Atau tidak bunuh diri Ini Kodonya masih rahasia Yang dia hadapi adalah takdir Ketika dia memilih Untuk memenggal dirinya sendiri Untuk membunuh dirinya sendiri Maka disitulah baru ketahuan Bahwasannya Kodonya Allah Orang itu terbunuh Sebagai manusia takdir Tapi sebagai Kekuat apa namanya Ketetut apa Di langit itu sebagai Kodo Jadi Kodo itu rahasia Rahasia Allah Nah Manusia ini Manusia ini Merupakan makhluk yang diberikan Kebebasan Diberikan kewenangan Diberikan banyak pilihan Terkait dengan takdir yang dihadapinya Manusia Manusia bisa memilih agama Manusia bisa memilih sekolah Manusia bisa memilih makanan Manusia bisa memilih pekerjaan Ketika kita memilih pekerjaan Katakanlah menjadi mekanik bengkel Menjadi mekanik bengkel Itu adalah takdir Ketika kita menjadi mekanik bengkel pada hari Senin Tek Milih jadi mekanik bengkel pada hari Senin Dan jadi mekanik bengkel pada hari Senin tersebut Maka dalam dunia manusia itulah takdir Karena apa? Karena dia memilih melakukan itu Sebagai pilihan hidupnya Maka takdirnya dia Dalam dimensi manusia itu sebagai takdir Tetapi dalam dimensi langit Itu adalah Kodo nyawa Kodo yang dibarengi Dengan usaha manusia Itu adalah takdir Jadi sebenarnya Yang murni Kodo itu hanya dua Hidup, lahir, dan mati Itu yang menjadi Kodo Selain itu Kodo selain antara lahir dan mati Kodo itu memiliki kebebasan untuk Kodo itu bisa terjadi menjadi takdir Itu manusia itu memiliki kebebasan Kewenangan Pilihan yang sangat banyak Makanya ada bahasa merubah takdir Walaupun sebenarnya bukan merubah takdir Tetapi memperjuangkan takdir Jadi Kodo itu sudah ada dalam setiap fase Dalam setiap moment Kodo itu sudah ada membayangi Tetapi Kita tidak tahu titik mana A, B, C, atau D Ketika kita memilih titik D Sebagai takdir yang kita jalani Dengan usaha yang kita jalani Maka kita baru tahu Oh ini Kodo nyawa disini Agak sulit Memang agak sulit logikanya Jadi antara Kodo itu ketetapan yang rahasia Tidak ada campur tangan makhluk Tapi takdir itu adalah Ketetapan dalam versi manusianya Keputusan atau Apa yang terjadi dalam kehidupan kita Itu bisa kita lihat Kalau Kodo tidak bisa dilihat Dan tidak ada campur tangan manusia Kita mau mati kapan itu Tidak bisa diusahakan Ketika kita melakukan bunuh diri Dan tahu itu mati Nah itu adalah kodonya Allah Jadi Kodo dan Kodar Kodo ini ketetapan Allah Yang tidak memiliki campur tangan manusia Sedangkan Kodar ini adalah Ketetapan Allah Proses perjalanan manusianya Dalam melaksanakan Kodo itu Manusia ini kan banyak Tidak seperti hewan atau tumbuhan Kalau hewan Itu tidak banyak pilihan selain makan Dan bertahan atau menyerang Tumbuhan tidak ada pilihan selain Tumbuh ke atas Tidak bisa bergerak Jin Tidak ada pilihan selain beribadah dan parasit Setan, iblis, malaikat tidak ada pilihan selain patuh Iblis patuh dalam menjurumuskan Setan patuh dalam menjurumuskan Malaikat patuh dalam menjadi partner manusia Manusia ini banyak pilihan Maka jangan dikatakan Takdir itu kejar Jangan mengatakan Saya sudah takdirnya begini Karena Allah memberi ruang yang sangat bebas Yang sangat banyak kepada manusia Untuk menentukan pilihannya Kamu mau kemana silahkan Seperti halnya kita masuk ke sebuah gelanggang olahraga Ke sebuah lapangan Kita masuk Silahkan mau lari kemana Di lapangan bola itu sangat luas Anda silahkan mau lari kemana Tetapi Anda tidak bisa keluar dari lapangan bola itu Ketika Anda memutuskan Untuk lari ke pojok lapangan sebelah kanan Maka takdir Anda di situ Jadi, apa namanya Kodo itu selalu membayang-bayangin Dan takdir itu bisa diperjuangkan Jadi, apa namanya Karena kita tidak mengetahui asli teksnya Asli naskahnya Maka sebaiknya Atau seharusnya kita memperjuangkan takdir Semaksimal potensi yang kita miliki Tentu dengan cara-cara yang benar Oleh karena itu Insya Allah lain waktu Saya bahas kembali terkait dengan kode dan kodar Karena Menjelaskannya agak sulit ini Agak sulit Membangun logika berpikirnya agak sulit Kode dan kodar Tapi pada prinsipnya Kodo itu adalah ketatapan yang tidak ada campur tangan makhluk Sedangkan kodar atau takdir itu adalah Perjalanannya Jadi kalau kita memilih untuk menjadi guru Menjadi mekanik Menjadi teknisi Itu takdir Tetapi kodo juga membayangi disitu Karena tidak ada apapun Yang di luar jangkauan Allah Sehebat apapun kita berlari memperjuangkan takdir Tidak akan bisa keluar dari kodonya Allah Allah berkendak Untuk membuat sebuah ketetapan Manusia diberi kebebasan untuk membuat Sebuah beribu pilihan Tetapi tetap pada akhirnya Ketetapan Allah yang berlaku Disitulah kita kembali kepada bahasa tawakal itu Kita diberi keluasan untuk memperjuangkan Mencari nafkah Mencari harta Tetapi Allah sudah ada ketetapan tentang harta itu Ketika kita mendapat harta Lima ribu, sepuluh ribu, dua juta rupiah Maka itu adalah takdir kita Mendapatkan uang sebesar itu Tapi setelah itu sebenarnya Itu adalah kodonya Allah Dapatnya segitu Jadi ini saling membayangi gitu Saling membayangi Demikian terima kasih Akhirul kalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh